Guys, kita lagi ada di Shibuya ini Dan ini adalah salah satu taman Di atas bangunan yang paling terkenal di Tokyo Biar kalian gak penasaran, jadi Ini aku ajak ke situ deh Kalau gitu Kita ajak Bokupong naik ke atas yuk Ini keren banget, serius Aku beberapa kali ke sini Dan banyak banget ciwi-ciwi di situ Banyak ciwi-ciwi Tuh, langsung ada kereta, Seco Satu lantai lagi, satu lantai No, satu lantai lagi Yakin kalian bakalan Pasti bilangnya awesome gitu Ini banyak banget anak muda nih kumpul-kumpul ya Lihat Emang kayak gitu Biasanya mereka gak Biasanya mereka gak ada kerjaan Nongkrong-nongkrong gitu mereka Pemuda Jepang tuh biasanya nongkrong-nongkrong kayak gini Tuh, lihat Ada dari mereka yang Coba cari pasangan di sini gitu Yang gak punya pacar gitu Ya gitu Ya kan, bener ya, Seco ya? Bener Tuh, lihat Lihat aja tuh Aku gak bohong, serius Kalau kalian penasaran Main aja ke sini Dan, kita ada di mana Taman miasta Apa, 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 apa Taman, miasta Taman Taman Bukan tamang Taman 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 Bukan M, N Taman Bukan N, tapi N Taman 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 Buat muda-mudi ya Biasanya main ke sini tuh cari pacar gitu ya Cewek cowok gitu Karena Ngedate aja ya Kalau udah punya pasangan gitu Biasanya mereka pacaran di sini ini kenapa karena Taman ini dengan letaknya di atas empat lantai kalau nggak salah saja ya jadi empat lantai tuh di atas gedung gitu Taman ini di atap di atap ya kalau hujan sih basah soalnya kan nggak ada atapnya tuh biasanya mereka kesini tuh karena emang selain viewnya bagus gitu ya dan ya termasuk salah satu lokasi yang cukup romantis lah kalau gue bilang ya itu gratis gitu nggak usah bayar makanya kalau pengen ngedate gitu pacaran hangout gitu eh salah satu spot yang terkenal banget rekomendasi banget buat yang muda-muda gitu yang kantongnya terbatas cuman bisa ngajak ceweknya beli Starbucks minum di sini gitu be yakin bisa langsung dibawa pulang itu cewek dan anak-anaknya bisa main skateboard juga di sini yo toh profesional banget ya Hai kalau tadi kalau tadi ada yang main apa Climb climbing juga ya Oh dewasa juga bisa ha toh Hai ini beneran sampai tengah malam ini kalau sebelumnya sih karena face baby itu jadi sampai jam 8 mereka matiin lampunya tuh lihat ciwi-ciwi di belakang tuh seksi-seksi banget itu sayangnya aku udah enggak single jadi nggak bisa main-main lagi dan dulu kayaknya nggak sempet ngedate deh sama siaco di sini siaco dulu waktu kita pacaran sempet ngedate di sini nggak gimana ya pernah nggak waktu itu kayaknya nggak pernah deh soalnya setelah nikah baru kita kesini kan Iya ya jadi nggak papa walaupun kita udah nikah kita bisa ngedate sekarang ya kan ya ada 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 nyamuk ada nyamuk ada nyamuk apa-apa dia tukang pukul ini kayak tulip ya tukang pukul dan suatu saat kita bakalan ke atas itu ya ngajakin pokokpong ke atas ini mana-mana-mana sini Sky Tower apa namanya itu lupa aku pokoknya suatu saat kita bakalan naik ke atas ini karena pemandangannya itu keren banget kenapa seco itu cewek cuman pakai kutang tahu nggak kamu kutang ini kan Iya daleman kulitnya cantik ya Wow banyak jerawat Oh iya kok banyak jerawat kok dia nggak malu sih ya nggak tahu ya mungkin masa dia nggak tahu sih kita tahu loh ini enaknya hidup di Jepang ya saja ya ya kita ngikutin aja ini sampai mana kita lihat aja ini coba hitung ada berapa jerawatnya saja satu dua tiga empat lima enam enam jerawat ya Aduh kayak bintang-bintang Oh bintang-bintang di langit di Jepang itu bisa macet ya Cok sulit aja macet kayak gini nih malam minggu nih maling minggu macet Oh oh hari ya eh eh kayaknya kita udah matiin ya lampunya neonnya tuh biasanya udah jam delapan matiin ya udah mati rame nggak ya rame ya tapi agak sedikit ya lebih sedikit ya banyak buat orang Oh gila orang banyak banget ini oh oh mati lampu ini Oh gila orangnya tuh banyak orangnya banyak banget orangnya walaupun nggak ada lampu walaupun lampunya ada dimatiin tuh orang banyak banget anak muda tuh lihat di belakang yang namanya juga sibuya ya kalau nggak rame bukan sibuya namanya tapi itu di tengah gunung oh 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 masih tetep aja rame cewek-cewek cowok-cowok berkumpul disini mau apa gitu nggak tahu mau ngapain mereka ya biasanya mereka mau coba cari apa namanya cari-cari korban gitu dia marah-marah dia marah-marah karena udah kecapean susah istriku ini makan apa ya jangan marah-marah gitu dong saya coba lihat sini dulu wajahnya wajahnya sini dulu wajahnya galak banget serem yaudah kita cari makan dulu yuk ya cari makan dulu siaco orangnya gila rame banget ya jadi nggak ada jenderalnya bukan semua deh iya sih tapi jadi nggak ada tempat buat kita ada tempat tuh disini ah orangnya baru masuk lagi oh oh sini kita kita disini aja ya ada orang ada orang juga disini ah terus jadi jadi duduk aja dimana ada orang disitu tungguin siapa aku aku dong Hai buku-buku kita udah kecapean ini dari pagi sampai malam ini bentar lagi tengah malam sekarang udah jam 8 kayaknya sampai di sini dulu ya vlog jalan-jalan kita di Tokyo sama Shaco ya wanita paling cantik diantara kita bertiga dan big boy diantara bertiga iya kan kita bertiga iya iya kamu yang paling cantik kan iya iya masa iya kamu ganteng kan aneh ganteng ya sama big boy juga are you tired oh ya I'm tired it was really good fun right yeah it's fun modern time jangan lupa like subscribe comment 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 ah ya guys ya just comment like and share okay dan jangan lupa share juga ya thank you for watching and always be smart and bye 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 new